Intro Keluarga Almarhumah Faikh Khotul Hikmah menjadi korban pungli pengantaran jenazah atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Keluarga korban Faikh Khotul Hikmah diminta uang sebesar 2,5 juta rupiah oleh sopir ambulans pengantar jenazah. Atas kejadian tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Malang yakni Dr. Gigiwi Yantowi Joyo turut menyayangkan dugaan pungli yang dilakukan oleh sopir ambulans. Diketahui sebelumnya, pemerintah telah memberitahu pihak ambulans swasta yakni akan mengganti biaya pengiriman jenazah tersebut. Dikutip dari kompas.com Kadinkes Kabupaten Malang yakni Dr. Gigiwi Yantowi Joyo juga telah membenarkan informasi tersebut. Yantowi mengatakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah bersedia mengganti sesuai biaya operasional serta jarak yang ditempuh pada saat pengantaran korban. Kemudian, Yantowi menegaskan, keluarga korban tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk penggunaan ambulans milik Pemkap Malang. Adanya dugaan pungutan liar atau pungli terungkap setelah Dinas Sosial Kabupaten Jember berkunjung ke rumah korban tragedi Kanjuruhan yakni Faikotul Hikmah pada Rabu 5 Oktober lalu. Pada saat kakak korban Nur Lailah ditagi biaya pengantaran jenazah sebanyak 2,5 juta rupiah, keluarga pun langsung membayar sejumlah yang diminta sopir ambulans. Hal tersebut dilakukan keluarga agar pengantaran jenazah adiknya dari Malang bisa segera dibawa ke rumah duka di Jember untuk menjalani proses pemakaman. Sementara itu, Muhammad Arief, sopir ambulans menyatakan uang sebesar 2,5 juta rupiah yang dimintanya sebagai biaya pengantaran jenazah telah disepakati teman dan keluarga korban. Arief menjelaskan sejumlah biaya yang dimintanya itu lebih murah dibandingkan dengan tarif penyewaan ambulans dari rumah sakit untuk rute pengantaran yang sama. Berselang 4 hari setelah Arief mengantar jenazah korban, yakni pada Kamis 5 Oktober lalu, ia mendengar kabar keluarga Faikotul merasa keberatan terkait pembayaran tersebut. Kemudian, Arief berinisiatif untuk mengembalikan uang sebesar 1,9 juta rupiah yang telah diterimanya. Lalu, Arief mengaku sisa uang sebesar 600 ribu rupiah itu digunakannya untuk biaya operasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi lainnya hanya di Tribun 20 Oficial.